Pemirsa Presiden Joko Widodo kembali menegaskan keresahannya tentang produk dalam negeri yang bakin tergerus produk impor yang berajalela diperjualbelikan di pedagangan elektronik atau e-commerce. Kegelisahan Presiden tersirat dari sikap pemerintah yang akan membatasi masuknya produk impor ke pasar domestik secara langsung melalui e-commerce agar pelaku usaha lokal tidak didugikan. Namun bagi dua sisi mata uang, jika tidak tepat kebijakan tersebut bisa jadi justru merugikan Indonesia. Karena jika negara pengekspor melakukan tindakan balasan dengan membatasi masuknya produk asal Indonesia, maka pengusaha lokal pun bakal dikejari dan produk Indonesia tidak bisa mendunia. Inilah Editor Limit Indonesia edisi Jumat 6 Oktober 2023 dengan tema produk lokal terjungkal bersama saya, Gematanjung. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosko Salabon. Selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Gemah. Sehat Bang Don? Sehat. Bang Don, sebelum kita akan membicarakan ya mengenai tadi produk lokal terjungkal, kita akan membahas terlebih dahulu sejumlah headline yang sudah ada di media Indonesia. Oke, nah selain tiga headline ini juga kita akan membahas nih Bang Don yang menjadi editorial di media Indonesia ya mengenai produk lokal terjungkal. Ini kan juga masih menjadi pembahasan dari berminggu-minggu lalu ya Bang Don, terutama untuk para konsumen nih, karena kan akan ada pembatasan barang impor dan juga pembatasan harga dari e-commerce ini. Ini bagaimana nih Bang Don sebenarnya kebijakan ini? Dan memang ini soal gagasan membatas ini memang banyak catatannya. Pertama kita berhadapan dengan arus yang memang sudah seharusnya. Arus dalam pengertian e-commerce itu sudah seperti jadi hal yang sangat dekat dengan kita. Bayangkan orang kita itu sudah lebih banyak membeli lewat e-commerce daripada membeli di darat atau offline kan. Jadi kalau kita lihat seperti itu, tapi survei memperlihatkan shopping on social media ini 4 dari 5 orang itu sudah shoppingnya itu lewat e-commerce. Lalu kemudian e-commerce ini kemudian atau barang-barang termasuk barang-barang impor itu kemudian nunggang di e-commerce ini. Lalu kemudian orang-orang kita membeli di situ dengan harga yang murah. Lalu dengan harga murah, barang impor dengan kualitas yang bagus, mereka banting harga, ada damping, ada kemudian tentu itu menimbulkan problem. Bagaimana impornya? Kan pintu itu kan yang bisa dicegah. Kenapa harus semurah itu? Iya kenapa harus semurah itu? Itu hal-hal yang mestinya sekarang harus dilihat. Makanya Presiden mengatakan ini ada kolonialisme baru. Tetapi ya kita nggak bisa cegah. Internet of Things itu adalah berkah ketika kemudian semuanya serba praktis. Membeli praktis dan begitu cepat peningkatan pembelian lewat e-commerce ini sampai-sampai kita tiba-tiba tidak sadar pasar tanah abang sepi. Sampai-sampai kita tidak sadar sejumlah pasar grosir itu sepi. Toko itu sepi. Dan barang-barang itu kemudian orang bisa peroleh lewat e-commerce ini. Platform-platform sosial media. Dan itulah yang kemudian jadi soal dan kita melihat bagaimana Presiden mengeluhkan lambannya regulasi. Tetapi tentu juga menjadi persoalan regulasi seperti apa. Karena ini problemnya bukan hanya problem produsen. Tapi juga problem konsumen yang juga sudah merasa nyaman dan enak memanfaatkan ini kan. Apalagi transaksi komers juga semakin meningkat. Transaksi seperti itu. Semuanya serba murah, tidak perlu ada ongkos kirim, duduk-duduk di rumah, tidak perlu ongkos pergi kemana-mana. Tenaga keluar ya Bang Don. Tidak ada jalan untuk pergi kemana-mana. Semua barang bisa dengan mudah untuk sampai. Hal-hal seperti itu kan kenyamanan-kenyamanan konsumen. Tentu memang sekarang harus dipikirkan soal produsen. Di editorial media pagi ini bilang bahwa ya itu pembatasan itu juga harus dipikirkan. Kalau kemudian pembatasan ini kemudian berdampak juga pada produsen kita tidak bisa masuk ke platform asing gitu. Itu juga akan memukul. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan lebih baik. Walaupun kita tentu sepakat bagaimana melindungi produsen alam negeri. Tetapi kalau situasi seperti sekarang, kalau kita tidak kuat itu bisa jadi utopis dalam pengertian. Kalau kita tidak bisa membatasi masuknya barang-barang itu, tidak bisa membatasi masuknya barang-barang lewat jalan tikus, tidak bisa membatasi. Bagaimana kongkalingkong masuknya barang impor itu masuk ke gudang-gudang e-commerce itu tidak bisa kita atasi. Itu problem terbesarnya. Oke baik inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini produk lokal terjuga. Produk lokal terjungkal Presiden Jokowi Dodo secara terbuka kembali mengungkapkan kegelisahannya terkait nasib produk dalam negeri. Mantan wali kota Solo tersebut khawatir dengan semakin masifnya produk impor yang diperjual belikan secara mudah kepada konsumen di perdagangan elektronik atau e-commerce. Menurut Jokowi Dodo, apabila situasi ini terus dibiarkan, masyarakat Indonesia bakal dijajah secara ekonomi. Karena itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini mengajak rakyat Indonesia menjadi produsen ketimbang hanya sekedar konsumen, demi menghindari praktek kolonialisme era modern. Di satu sisi, pernyataan Jokowi Dodo memberikan sinyal kepada publik, apabila pemerintah ingin membatasi masuknya produk impor ke pasar domestik secara langsung melalui e-commerce. Apalagi sejumlah kalangan menyarankan, pemerintah melarang semua produk impor di bawah harga 1,5 juta rupiah untuk dijual di e-commerce. Dengan wacana tersebut, diharapkan pelaku usaha lokal tidak terus dirugikan dan bisa bertahan di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak sedang baik-baik saja ini. Apalagi kalangan pengusaha dalam negeri mensinyalir produk-produk impor tersebut, terutama yang berasal dari China, dijual di bawah harga pokok produksi. Kalau terus dibiarkan produk lokal, baik dari industri besar maupun UMKM, menjadi tidak bisa bersaing dalam menghadapi serbuan produk impor. Buntutnya, angka pengangguran bakal semakin besar yang menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun akibat tak punya pendapatan. Belum lagi daya beli masyarakat selama setahun belakangan ini sudah terpukul akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi pada September 2023. Pertanyaan yang kemudian muncul yaitu, apakah dengan membatasi produk impor murah di e-commerce, bisa segera menyelamatkan produsen lokal atau UMKM dari keterburukan? Seharusnya pemerintah juga perlu mempertanyakan, mengapa selama ini harga jual produk dalam negeri relatif mahal walaupun kualitas produknya relatif sama dengan produk impor? Pemerintah mungkin bisa berdali murahnya harga produk impor akibat politik damping atau jual murah yang dilakukan negara pengekspor seperti China. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya bisa dijadikan alibi untuk mengatakan produk lokal boleh menjadi lebih mahal. Hingga saat ini, kalangan pengusaha baik lokal maupun asing yang berusaha di Indonesia masih mengeluhkan praktik ekonomi biaya tinggi seperti premanisme yang belum juga berhasil di atasi pemerintah saat ini. Bahkan, premanisme ekonomi yang salah satunya berbentuk permintaan komisi kepada pengusaha lokal dan UMKM justru seringkali dilakukan aparat pemerintah. Jika ingin menggenjot penggunaan produk dalam negeri berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, langkah yang dilakukan pemerintah seharusnya juga fokus pada upaya untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Bukan hanya menyalahkan produk asing yang masuk ke Indonesia dengan harga murah, sebab kalau negara pengekspor melakukan tindakan balasan dengan membatasi masuknya produk asal Indonesia, pengusaha lokal pun bakal gigit jari. Sebaiknya pemerintah segera menyelesaikan problem industrialisasi di Indonesia secara menyeluruh dan tidak parsial. Terima kasih. 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 Tapi kan juga biaya transportasi juga masih tinggi gitu. Nah sekarang bayangkan kalau kita mau beli barang dari flores gitu kan. Itu jauh lebih mahal ketika kita kirim barang dari China gitu. Iya kan. Nah ini yang jadi salah satunya tadi ekonomi yang biaya tinggi gitu. Karena dari sisi transportasinya juga relatif mahal gitu kan. Bukan hanya dari tarif mahal struktur ya. Tapi banyak sekali penguli-penguli dan sebagainya yang itu rata-rata ya bisa terjadi di pelabuhan dan sebagainya. Nah kita kan kemarin lihat ya ada video yang dia penguli di Jakarta Utara gitu kan. Dan itu yang menyebabkan biaya ekonomi kita tinggi. Dan kita nggak bisa bersaing dengan cara harga dengan barang-barang impor. Dan sebenarnya kan barang-barang impor ini dari Tiongkok khususnya misalnya ya. Ini kan juga banyak barang-barang yang sebenarnya barang dumping. Barang yang sudah disimpan di gudang yang kemudian menjadi ilegal di sana baru masuk ke sini menjadi ilegal. Nah kira-kira untuk membatasi hal itu butuh stakeholder siapa saja yang dilibatkan Mas Uda. Ya jadi kalau kita lihat ya mbak ya dumping ini kan harus kita didikai terlebih dahulu gitu kan. Nah kalau yang terkulti dumping itu kita bisa kenakan sebenarnya impor barang khusus. Jadi impor konsumsi khusus, impor barang konsumsi khusus yang itu juga sebenarnya dilakukan di India. Jadi banyak praktik sebenarnya untuk bisa meminimalisir lah barang-barang impor yang memang sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Jadi kalau misalkan di Jina itu semua barang yang dijual di barang di kamar itu harus ada sertifikasi seperti BIPOM, seperti labelisasi Mandarin ya, terus Mandarin. Kemudian mereka juga harus mencatatkan ini impornya dari mana gitu. Nah di IEM itu ada kebijakan pajak konsumsi khusus untuk barang-barang impor yang ada di Samar. Nah ini sebenarnya bisa dilakukan gitu kan, tinggal pemerintah mau nggak nih gitu kan. Karena ini jujur kalau saya lihat juga ada praktik seperti ya Cina ini kan banyak produksinya mbak ya. Ketika dia permintaan dalam negeri yang turun, mereka otomatis kan harus mengekspor ya kan. Nah ini kadang pemerintah sana tuh membantu yang kalau dia bisa mengekspor, dia diberikan insentif perbarangnya. Nah makanya harganya lebih murah gitu. Nah ini yang mungkin harus diteliti dan bisa diberikan kebijakan seperti yang dilakukan oleh dia, memberikan pajak impor barang-barang institusi. Oke berarti pajaknya juga harus diteliti lagi ya Mas Uda. Nah kalau kita bicara soal kebijakan di Permendak 31 nih ya yang membatasi harga barang online ini, idealnya angkanya berapa Mas Uda? Karena kan masyarakat Indonesia kan juga sebenarnya spend duit di e-commerce rata-rata kan 200 hingga 500 ribu per bulannya. Nah kira-kira untuk membatasi barang impor itu, ada nggak angka ideal yang harus dijual di e-commerce barang-barang impor ini? Ya sejadinya sih kalau pun pemerintah menetapkan 1,5 juta ya, jadi di atas 1,5 juta belum boleh impor taruh langsung. Tapi sejadinya bisa juga dengan kita, ya misalnya diimbatasi dengan maksimal dalam kosong gapai. Nah ini yang dilakukan juga di Cina mbak. Jadi di Cina itu dia untuk membeli barang impor dari kamar, ya ada pembatasannya, misalkan 1 tahun yang maksimal 10 juta. Itu bisa dilakukan sebenarnya. Oke baik, kalau begitu. Berarti butuh regulasi yang lebih tegas lagi dan juga mengenakan pajak juga untuk barang-barang impor ini ya Mas Uda? Iya, jadi pembatasan ini mbak bisa dilakukan sebenarnya. Jadi satu akun itu dia maksimal 10 juta dalam 1 tahun gitu. Untuk menginform langsung dari e-commerce gitu. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Nah asalkan ya ada komitmen dari platform, dari pemerintah juga untuk melakukan sepijakan tersebut. Oke baik, terima kasih Mas Nelo Uda sudah berbicara bersama kami. Selamat kembali beraktifitas Mas Uda. Oke Bang Don menanggapi informasi dari Mas Uda tadi ya. Sebenarnya mungkin impor tetap dibolehkan tapi dibatasi. Misalnya per tahun 10 juta gitu. Nah ini kan dibutuhkan komitmen yang keras dari pemerintah. Ini bagaimana Bang? Iya, lingkarannya cukup panjang gemar. Jadi kita kan lihat di e-commerce itu adalah hilir sebetulnya. Di hulunya adalah bagaimana ijin impornya. Bagaimana kita mengawasi impor ilegalnya. Bagaimana kita mengawasi kongkalingkong antara importer dan petugas. Bagaimana kita menjaga pelabuhan-pelabuhan tikus itu. Jadi begitu banyak. Jadi barang itu tidak tiba-tiba muncul di e-commerce kira-kira begitu. Makanya kita harus beresin di situ gitu. Kalau kita tidak mau dijajah mulai di situ beresinnya. Sekarang kalau dibatasi harga misalnya 1,5 juta yang boleh masuk ke platform gitu misalnya. Ya dia jual 1.499.000 rupiah. Kan masih di bawah 1,5 ya? Masih di bawah 1,5. Praktisnya sebetulnya 1,5 kan gitu kan mungkin lebih. Jadi hal-hal seperti itu kan harus betul-betul diperhatikan. Kembali lagi adalah bahwa pedagang itu selalu pintar untuk memanfaatkan. Platform penjualan ini tahu betul data tentang kita gitu. Tahu betul selera dari publik. Tahu betul selera dari konsumen. Dan kemudian mereka mendatangkan barang-barang itu. Dan kebetulan kita ini kan lagi demam untuk hal-hal seperti ini. Jadi itu bisa termanipulasi sedemikian rupa. Kemudian menciptakan semangat pembelian lewat online. Dan memang itu sangat praktis. Yaudah kita ada di situ. Perlu betul regulasi. Tetapi untuk mengatakan bahwa kemudian dengan begitu kita terlindungi. Misalnya produsen terlindungi. Itu rada utopis. Kalau misalnya berbagai hal di hulunya itu tidak diselesaikan. Tidak dicermati. Sebab pertanyaannya. Kenapa begitu banyak memang barang impor yang ada di situ. Tadi Gemma bilang ada damping. Ada barang bekas yang kemudian mungkin sudah masuk ke sini. Tapi kenapa semua itu ada di situ gitu. Kalau itu masih terbuka ruangnya. Maka ya seperti kata Presiden. Kolonialisme modern lewat jualan seperti ini. Ini bukan hal yang sebetulnya. Jangan terkejut baru sekarang gitu. Kita bicara tentang disrupsi itu 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Dan sekarang nyatanya seperti itu. Makanya kita tiba-tiba misalnya. Ini data ya. Dagang turun jualan langsung itu ya. Omset online itu betul-betul mengganggu. Ada pengakuan di pasar seni misalnya omsetnya turun 50%. Itu sebuah penurunan yang sangat besar. Bahkan pedagang mainan terus juga mengaku turun sampai 40%. Nah lalu itu yang ada di offline kan. Tetapi kemudian ketika kita lihat di online, dia bersaing dengan barang-barang impor. Ini kan memang malah petaka. Betul-betul sangat serius memang untuk memperhatikan ini. Bagaimana caranya produsen terbantu, terlindungi, tapi juga konsumen tidak boleh terganggu. Tidak boleh terganggu. Sekarang coba Gemma bisa lihat, kamu kan pelakunya. Konsumen ya Bang Dunia? Ya, konsumen yang kemudian merasa mudah. Barang-barang merek yang impor, yang kemudian diperoleh. Kalau kita belanja langsung itu dulu mahal. Sekarang lewat situ kamu tidak perlu buang biaya untuk jalan. Terus jadi murah. Dapat brand. Ya orang, konsumen merasa diuntungkan. Belum tadi kalau bakar duit tadi, kalau ada banyak promo, banyak diskon-diskon, bakar uang. Semua platform online yang jualan itu kan memang banyak yang bakar duit duluan. Bahkan ada yang jatuh karena kemudian duit yang dibakar sangat banyak. Kalau kemudian belum tentu dapat profit. Hal itu sudah kita lihat di mana-mana. Tetapi kan ada platform-platform besar yang kita lihat eksis. Dan kalau kita lihat trennya, di Asia Tenggara itu diduga atau diperkirakan pada tahun 2023 ini akan ada 95 miliar perdagangan online ini. Segitu anunya, omsetnya. Jadi sebegitu besar sebetulnya. Sebegitu US dollar. Dan itu naik dari tahun ke tahun. Sama seperti ketika kita tadi ngomong data, begitu banyaknya pelaku atau konsumen seperti kita membeli lewat e-commerce. 86 persen naik. Itu data tahun lalu. Kalau sekarang bisa lebih tinggi lagi. Oke, baik. Badan, kita tahan dulu. Kita masih akan lanjut. Tapi akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita juga akan mengundang Anda kembali untuk berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa Anda kembali bersama kami, langsung kita akan menjapa para pendengar editorial pada pagi ini. Yang pertama ada Bapak John Veto dari Batam. Batam, selamat pagi Pak John. Selamat pagi Suni Dima dan selamat pagi Bapak Denggoko Salamun. Salam siapa. Selamat pagi Pak John. Gimana Pak John penganggapannya mengenai ini? Ya ini tema yang dibedah oleh editorial pagi hari ini sesuai dengan curhatan atau sambutan kedatuh Bapak Presiden kemarin di UTEP. Yang tidak mau lagi kita dijajah gitu. Jadi gini, saya ada cerita sih gini. Masalah barang produk impon ini. Saya punya kawan orang Jepang. Dia bilang orang Indonesia tidak ada yang kaya. Kenapa? Semua barang dalam rumah dia, kalau AC, mobil, dalam lingkungan orang kaya, tidak ada barang produk dia yang dipakai dia ke tadi. Karena saya buatan luar. Tengok jam buatan luar. Jadi semuanya buatan luar. Jadi kalau kemarin Bapak Presiden cerita itu, coba, kalau ini yang kemarin yang beli beli dia, harga-harga kakitnya kecil. Baju dibeli dia murah-murah saja. Cuma kalau kemarin dia bilang itu sebegitu banyak itu, saya rasa itu produk. Tidak ada yang pakai produk lokal, saya rasa. Yang Bapak Presiden pendatuh itu, pejabat itu, saya rasa tidak ada yang pakai produk lokal. Paling-paling produk lokal sedikit saja, persentasenya. Jadi yang kalau ini, yang dari atas dulu, baru masyarakat itu bisa mengikuti. Gitu. Kalau produk lokal, saya rasa tidak bisa lagi dibendung. Produk apa? Produk impon itu tidak bisa lagi dibendung, Faisal. Baik Pak John, sudah kami tangkap poinnya, memang banyak sekali barang-barang impon yang kita pakai sehari-hari ya. Kita akan beralih ke Pak Peter dari Palu. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Bantuan. Pagi bos. Pagi Pak Peter. Begini Pak, saya ingin memberi sedikit pandangan. Produk lokal terjungkal itu kenapa? Itu karena adanya perdagangan global. Biasanya kita kan perdagangan lokal. Sekarang pertanyaan besar harga jual. Itu barang. Barang itu. Harga jual itu terdiri dari biaya produksi dan biaya transportasi. Kurang lebih begitu. Kita kalah bersaing di situ. Kita punya harga tidak kompetitif. Sekarang kita tanya, ini diri kita. Kalau barang itu diproduksi secara mesin atau masih tenaga kasar. Atau gabungan mesin dan tenaga berarti manusia. Etos kerja di sini yang perlu dipikirkan. Karena begini, saya ada contoh di lapangan. Satu ketika saya dengan orang Filipina meninjau proyek yang sedang berjalan ini terkait dengan produktivitas dan etos kerja. Saya tanya, kenapa duduk? Orang Filipina tanya, why they are sitting? Saya tanya begitu, kenapa kamu duduk? Dia bilang sakit kepala. Tapi satu orang sakit kepala, dua orang yang menemani. Berani berarti ini etos kerjanya kurang sekali. Dan ini tenaga lokal. Kalah dengan tenaga dari luar pulau. Artinya kita lihat bahwa kita harus koreksi diri. Kita punya biaya produksi mungkin mahal. Sebenarnya kita bisa memangkas yang dari luar itu harganya. Kita bisa bercaing. Karena kita di dalam negeri asal ada penasarana transportasi yang baik, yang mendukung. jalannya, jembatannya, pelabuhannya, dan juga lapangan terbangnya, airportnya. Ini yang sedang dipacu oleh pemerintah membangun itu. Karena rasarana transportasi adalah kurat nadi ekonomi. Kalau kita bisa memangkas biaya transportasi, kita bisa bercaing. Kenapa harga jual dulu semen di Papua itu 500 ribu? Kita cuma 50 ribu. Karena transportasi. Kenapa harga bahan bakar itu sangat tinggi di Papua? Dengan dibanding di Jawa, di Pulau Sulawesi. Itu juga masalahnya di situ, di transport. Jadi kita memang harus mendukung pembangunan transportasi. Karena itu investasi jangka panjang. Supaya harga jual itu bisa murah di pangkas. Sehingga kita bisa bersaing. Ini ujung-ujungnya kan harga jual. Kita pembeli selalu mencari yang mudah dan murah. Itu belanja online di TikTok. Karena memang begitu. Ada yang free ongkir. Kita cuma duduk-duduk di rumah. Langsung datang barang. Bayar pakai online. Pak Pitar sudah kami tangkap poinnya. Memang banyak faktor yang membuat produksi menjadi mahal. Terutama infrastruktur. Terima kasih Pak Pitar. Kita akan beralih ke Pak Biom dari Mataram. Selamat pagi Pak Biom. Selamat pagi Mbak Sama Bang Dion. Selamat pagi. Selamat pagi Metro. Baik, terima kasih. Jadi begini Mbak Gemal, Bang Dion. Presiden memberikan statement tentang adanya kapitalis new leap terhadap perdagangan ekonomi rakyat. Saya sekarang kok menjadi menarik presiden berbicara kapitalis. Tumben nih Jokowi bicara kapitalis. Persoalannya adalah kalau kita bicara kapitalis dalam konteks new leap perdagangan rakyat. Ini seluruh produk Indonesia yang notabene mergisuar itu adalah produk new leap kapitalis. Jangan kita bangga ketika ada kereta api hebat. Lalu Jokowi memancarkan perannya bahwa inilah Indonesia. Ini menjadi PTR besar bagi Republik kita. Persoalannya begini Mbak Sama Bang Dion. Rakyat harus dijadikan raja di negerinya. Bukan menjadi budak di negerinya. Nah maka negara harus hadir untuk membuka akses lapangan kerja bagi rakyat dalam segala aspek kehidupan tentunya. Sehingga rakyat Indonesia menjadi raja di negerinya. Itu satu. PR bangsa ini. Sehingga presiden ke depan menjadi PR-nya adalah bagaimana pembangunan Indonesia yang berkandilan. Yang merujuk kepala ketentuan filsafah berdasar negara kita Pancasila. Ini satu. Lalu yang kedua, jangan heran Pak Jokowi. Jangan memutus rantai persoalan pernah tadi. Ini kan persaingan usaha. Ketika sekarang usaha kita, anak ala bangsa ini menjadi bersaingan kini. Karena rakyat ini miskin. Dia tidak mampu memberi produk lokal yang begitu mahal. Misalnya batiknya Pak Jokowi. Harganya ratusan juta. Bisa nggak rakyat beli? Atau nggak punya pakaian yang hebat. Bisa rakyat nggak beli? Nah dengan proses digital ini harganya murah, sederhana, dan cepat nyampainya. Nah itu kedua. Lalu yang ketiga. Sebenarnya produk lokal juga diuntungkan. Lewat medsos ini mereka tidak cari lapak-lapak. Di tempat perdagangan misalnya di Tanah Abang, Senen, dan lainnya. Tapi lewat medsos mereka bersaing. Nah sekarang produk lokal harus melihat kenapa sih lewat medsos ini bisa begitu. Ini harus segera. Katakan stakeholder untuk mencari solusinya. Jangan dipotong begitu. Lalu ini dikatakan kapitalis. Kalau kita bicara kapitalis. Mbak, Mbak Bang Don. Semua ini kapitalis. Di olip ini. Oke, baik Pak Biom. Sudah ditangkap dengan baik. Tiga poin besar ya. Oke, terima kasih Pak Biom. Oke, Bang Don. Sudah ada tiga penelpon. Semuanya memiliki insight masing-masing yang menarik ya. Tadi Pak Biom mengatakan bahwa Indonesia ini nggak menjadi raja di negerinya sendiri. SDM-SDMnya. Karena sudah banyak pekerja dari luar negeri. Bagaimana cara meningkatkan SDM lokal ini agar produsennya juga lebih murah? Kita perlu bicara berjab-jab atau ada pembicaraan yang lebih lama tentang ini. Tetapi kan waktu kita sangat pendek. Tapi betul bahwa problem kita kan problem kualitas SDM. Sebetulnya e-commerce ini memberikan level playing field yang sama bagi siapapun. Yang setara. Ini seperti siapapun bisa masuk. Termasuk kita gitu. Termasuk orang-orang kita. Problemnya kan begitu main bola. Ini seperti sebuah lapangan sepak bola ini marketplace nih. Begitu main bola ada yang bisa nge-goal ada yang nggak gitu. Karena kualitas pemainnya kan. Dalam perdagangan di e-commerce ini ya sama. Yang kita alami adalah bahwa disitu kemudian menimbulkan persaingan. Persaingan itu lalu kemudian mereka yang punya kualitas. Bagus tapi harga murah. Ya itu yang akan menang. Sementara mereka yang kualitasnya jelek. Apalagi harganya tinggi. Dan mungkin juga kualitasnya bagus tapi harganya tinggi. Itu bisa kalah. Kita itu kira-kira ada disitu. Problem kita gitu. Tapi tentu tidak semuanya. Banyak sekali pedagang kita yang sangat kreatif. Dan bisa menghasilkan hal-hal yang kualitasnya bagus. Tapi itu kembali lagi. Tetap kalah bersaing dengan Cina gitu. Tetap kalah bersaing dengan Thailand. Bisa kalah bersaing dengan Filipina. Barang-barang itu ada. Untuk jenis barang yang sama. Orang akan bicara. Oke sama ya dengan Indonesia. Tapi kemudian harga dia lebih murah 1 rupiah. Dia beli yang lebih murah gitu. Nah itu berarti kita sudah bisa memanfaatkan lapangan sepak bola yang sama ini. Dengan aturan yang sama. Tetapi kita kalah. Tidak bisa ngegolkan karena kualitas kita. Kembali lagi tadi. Urutannya itu adalah bagaimana kualitas SDM. Kemudian seperti kata Pak Peter. Bagaimana urusan logistik kita. Transportasi. Lalu kemudian bagaimana urusan biaya produksi. Yang oleh editorial hari ini mengatakan. Ya sebetulnya bukan soal pembatasan atau pengaturan di situ. Tetapi bagaimana memangkas berbagai komponen. Yang membuat high cost economy. Yang kemudian ketika kita mengeluarkan sebuah produk. Harganya terlalu mahal. Mungkin kualitasnya sama. Tapi harga kita lebih mahal. Dan itu kalah. Apalagi misalnya kena barang damping dari Cina. Apalagi misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang membakar uang. Lalu kemudian jual dengan harga murah. Berspekulasi yang oleh Pak Jokowi bilang. Harganya semula 5 ribu katanya. Tiba-tiba dia bisa jual 500 ribu atau 5 juta. Dan kemudian kita tidak sadar. Uang kita untuk belajar di situ banyak. Apalagi pemain di Indonesia ini. Atau publik kita itu sangat keranjingan untuk membeli lewat barang-barang online kan. Jadi hal-hal itu lingkarannya tidak pendek gitu. Tetapi memang jangka pendek adalah membuat peraturan. Sehingga ketika bermain di situ. Wasitnya pemerintah itu betul berlaku adil. Dan bisa melindungi para produsen kita. Melindungi para produsen. Tapi juga tidak boleh merugikan konsumen. Karena konsumen juga diutungkan oleh platform-platform ini. Ini tidak mudah tetapi harus. Kata kunci dari Pak Jokowi kan atau dari Presiden kan. Jangan sampai ini kita dijajah oleh kolonialisme baru. Masuknya barang-barang impor. Lalu kemudian itu menjadi kesukaan kita. Dan kita tidak bisa menghadapi ini. Lalu kemudian produsen kita kemudian tidak bisa dapat apa-apa. Kira-kira gitu. Baik. Dan kita masih akan lanjutkan mengenai produsen tadi. Bagaimana logistik dan juga menekan dari harga barang. Dan pemirsa kita akan kembali. Pemirsa kita sudah di penghujung segmen. Kita akan membahas nih Bang Don mengenai transaksi e-commerce ini kan kecenderungannya tiap tahun ini menaik ya. Kayak di tahun 2022 ini transaksinya sudah mencapai 476,5 triliun. Naik 18 persen dari 2021. Dan ada kecenderungan lagi dari data Google ini ya. Akan menyentuh 1.100 triliun. Berarti kan akan ada jeda 400 triliun. Nah kira-kira dengan ada kenaikan seperti ini tiap tahun. Kita kan tidak akan bisa menarik mundur kembali kebijakan ini. Bagaimana caranya mengetahui ini? Ya itu kenaikan yang sangat dramatis, fantastis. Sebagai sebuah pasar. Itu sangat besar. Tapi ini kan seperti kata Gemma. Ini tidak ada lagi jalan mundur. Kita hanya bisa ikuti proses ini. Dan bagaimana proses ini tidak melibas kita gitu. Tidak melibas produser kita. Tidak melibas UKM kita. Kan itu konsennya Presiden. Kalian kita kemudian menunggu aturannya. Aturan yang sekarang mau diterapkan itu adalah nanti akan ada batas harga yang bisa masuk ke platform. Yang bisa dijual di situ. 1,5 juta atau berapakah gitu misalnya gitu. Ya karena mungkin ikut sesuai dengan daya beli kita yang tadi Gemma bilang rata-rata orang belanja satu bulan itu 500. Dengan ketentuan 1,5 juta kita berharap orang bicara beli barang murah di situ. Bukan barang mahal yang kemudian membuat uang kita itu lari keluar. Ya kembali lagi. Kalau kita lihat kecenderungan ini tidak ada jalan mundur. Kita tidak bisa lagi memutar mundur jarum jam. Itu ada beberapa yang harus kita perbaiki. Pertama kualitas produk kita gitu. Kualitas produk ini ditentukan oleh ongkos produksinya. Dan begitu juga harga. Harga itu ditentukan oleh ongkos produksinya. Ongkos produksi sering ditentukan oleh apakah ada ongkos perizinan di sana. Ada ongkos premanisme di sana. Ada ongkos tertentu lagi yang kemudian suap-menyuap di sana. Ongkos apa lagi yang mestinya tidak boleh ada. Sehingga kita bisa bersaing. Kalau hal-hal seperti ini masih ada. Jangan mimpi gitu. Dan kemudian di sisi yang lain kita tahu bahwa konsumen itu ini sudah tidak bisa lepas lagi. Sehari-hari kita harus melakukan hal yang sama. Juga mereka tidak boleh dirugikan. Ya bermain di antara itu pemerintah betul-betul harus jeli gitu. Tapi kembali lagi ini harus dimulai dari hulunya. Karena tidak ada barang itu tiba-tiba sampai di sini kalau tidak ada proses impornya, proses izinnya, proses pelabuhan masluknya, dan seterusnya. Tadi ada gagasan untuk dikenakan pajak. Ya kalau harus dikenakan pajak ya harus. Memang seperti itu. Nanti juga akan jadi soal ketika dikenakan pajak barangnya harganya naik. Harganya naik, konsumen juga yang dirugikan. Ini dilematis. Tapi apapun cerita, kalau kita sudah tahu filosofi dasarnya adalah bahwa kita harus mandiri, menjadi tuan di negeri sendiri, ya memang harus ada perlindungan. Tetapi perlindungan dalam bentuk yang harus favor untuk semua orang. Favor untuk produsen, favor untuk konsumen, favor juga untuk soal impor gitu. Karena kita juga punya produk tertentu yang mungkin masuk di platform asing. Kalau dia kemudian ban di situ, ya kita juga harus menanggung risikonya. Hal-hal seperti inilah yang kemudian harus diselesaikan oleh pemerintah, dan kita berharap penyelesaiannya arif untuk semua pihak. Jadi ya kembali lagi, tidak mudah, tidak semudah seperti yang kita bicarakan, tetapi bukan tidak bisa. Oke baik, terima kasih Bang Don, berarti memang dibenahi bukan dihentikan sepenuhnya operasinya. Betul, itu topis kalau untuk menghentikan. Oke baik, Pemirsa memang tidak mudah untuk membenahi penjualan impor di Indonesia, tapi kita harus berusaha juga dan juga menunggu respon dari pemerintah untuk mengatur regulasi yang lebih tepat, untuk mengatur masuknya barang impor ke Indonesia. Dan demikianlah editorial untuk hari ini, saya Gemma Tanjung, selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.